kita mulai ya sebelum kita mulai perbincangan kita hari ini dan bersatu dan doa terima kasih oke baik hari ini kita akan masuk lagi bimbingan saya akan mencoba memulai dari Salomo ini sudah masuk ke 4 dan 5 ya sebelumnya Pak tidak ada kita apakah mereka tidak melihat gue sudah terima kasih terima kasih perbaikannya kemarin sudah jadi yang terakhir inilah yang perbaikannya yang sudah perbaikan silahkan yang saya simpan terima kasih 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di pendahuluan saya sudah katakan saya tambah suaranya selamat menikmati 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 berdasarkan hikmat Allah dalam kurung dibandingkan Ayub 12-13. Itu kalimatnya. Jadi jangan lagi pernyataan. Jadi ambil contoh bagaimana Ayub mengambil keputusan, lalu dia berdasarkan hikmat Allah, baru rujuk teks. Nah bagaimana misalnya contoh di dunia nyata, kalau ada misalnya tokoh gereja, atau pendeta, atau siapapun yang kau lihat, dia mengambil keputusan itu seperti dalam rangka melihat hikmat Tuhan. Misalnya ketika Sinode, GKPI, atau kakai ini, pimpin dan sidang, ketika dia mengambil keputusan, yang sangat pilih dia berdasarkan hikmat Tuhan. Bandingkan Ayub, bandingkan Mas Murn, mana tahu ada teks-teks yang merujuk tindakan itu. Nah itu contoh di sini. Namanya pun implementasi. Namanya implementasi kan berarti itu aksi. Bentuk nyata. Bukan lagi teori. Teori itu sudah di bab dua. Lalu kau lihat tafsirannya secara kanonikal di bab tiga. Lalu sekarang implementasinya apa contohnya. Baru hikmat Allah nyata dalam diri Yesus. Nah lihat nanti bagaimana hikmat Allah itu nyata dalam diri Yesus. Ketika Yesus mengambil keputusan untuk misalnya memilih para murid, itu kan hikmat yang dari Allah digunakan. Ketika Yesus misalnya mengusir orang-orang dari baik Allah, itu kan hikmat Allah yang digunakan. Itu contoh. Jadi sehingga apa yang kau lihat dilakukan Yesus memang berasal dari hikmat Allah. Dia mengambil keputusan itu mengambil keputusan dari hikmat Allah. Banyak kan keputusan-keputusan Yesus. Ketika dia mengatakan manusia bukan hari sabat, tapi sabat untuk manusia, itu kan keputusan dari Allah. Hikmat Allah. Itulah ambil contoh. Sehingga benar-benar Yesus itu mengambil nyata di dalam dirinya ada hikmat Allah. Ketika dia mengambil keputusan. Ada banyak keputusan-keputusan yang diambil Yesus selama dia melayani di dunia ini. Khususnya pada mutasi tiga tahun. Dia melihat apa saja keputusan-keputusan yang diambil. Ketika Martha dan Maria datang kepadanya. Dia mengatakan, Hei Martha, kau melakukan yang tidak lebih baik daripada Maria. Itu kan keputusan itu. Ketika Lazarus mati, lalu dikatakan, Hei Lazarus bangkit. Itu kan keputusan. Dari mana diambil itu? Hikmat Tuhan. Jadi banyak hikmat Tuhan yang nyata dalam dirinya Yesus. Jangan begini. Karunia adalah hikmampuan yang diberikan Allah kepada beberapa anggota Tuhan Kristus. Ini kan teori. Jadi bukan implementasi. Implementasi itu terlihatlah hikmat. Itu dalam diri Yesus. Apa itu? Sebutkanlah nanti. Hikmat Allah nyata di dalam gereja. Di gereja mana? Sebutkan itu. Bagaimana cara gereja menyatakan hikmat dalam diri keputusan? Maka setiap sidang gereja itu dihadiri orang-orang utusan-utusan jemaat dan dibuka dengan doa dan diakhiri persimutus. Supaya keputusan yang diambil dari sini itu adalah berasal dari hikmat Tuhan. Bukan keputusan manusia. Itu contoh. Sidang apa lagi? Sidang jemaat. Rapat jemaat. Rapat klasis atau rapat klasat atau rapat listrik. Itu kan persidangan-persidangan yang selalu dibuka dengan ibadah. Selalu dibutuh dengan ibadah. Supaya apa? Setiap keputusan yang diambil itu adalah keputusan yang berdasar hikmat Tuhan. Jadi bukan keputusan berdasar kemauan manusiawi saja. Pengimpin sidang saja. Atau persidang tak sidang. Apalagi misalnya, ketika ada jemaat yang melanggar hukum siasat gereja, maka pendatua dan pendeta sidangkan rapat majelis. Menentukan hukuman apa yang layak kepada orang-orang yang melanggar misalnya gereja, RPP. Itu juga kan mengambil keputusan. Dengan hikmat. Apalagi yang mengambil keputusan di gereja. Banyak kan. Menempatkan orang menjadi pendeta di jelasan tertentu. Pimpinan pusat itu kan mengambil hikmat dari Tuhan. Yang paling nyata lagi ketika lepas sidik. Pendeta kan memberikan ayat-ayat Alkitab. Dari mana pendeta mengambil itu? Kan dari hikmat Tuhan. Itu kan keputusan-keputusan yang diambil di tengah-tengah gereja. Sehingga keputusan itu bukanlah keputusan manusia. Tapi keputusan yang bersumber dari hikmat Tuhan. Itulah yang patut di sini. Kemudian konteks kehidupan hamba Tuhan. Biasa kini yang kurang mengandalkan hikmat Allah. Ini belum ada yang tersebut kan. Ini masih definisi juga. Masih definisi ini. Pendeta sebagi hamba Tuhan punya tanggung jawab untuk mimpi menengaruhi. Bukan memiliki jalan-jalan. Dia menengaruhi. Mengerakkan suatu umat. Jadi pendeta harus memiliki kesalahan diri. Polifikasi penting. Pendeta sudah dijelaskan kemarin. Dua tiga. Dua. Sekarang bentuknya apa? Bagaimana pendeta memang mengaruhi mengerak ke umat. Itu yang menjelaskan. Jadi di sini. Misalnya karena pendeta kurang mengandalkan jemaah Tuhan. Maka nyatakanlah. Dalam fakta di lapangan sekarang. Pendeta kurang menggerakkan jemaah Tuhan untuk hadir di ibadah. Karena jemaah Tuhan terlalu rata geria sekarang sepi. Begungannya megah. Kursinya kosmi. Dan lu. Di mana jemaah itu? Hal itu menunjukkan menjadi indikasi bahwa pendeta kurang mengaruhi jemaah untuk hadir dalam ibadah. Kurang menghadirkan jemaah. Karena mungkin kunjungan rumah tangga pendeta tidak ada lagi. Jadi pendeta hanya menjadi imam. Hanya mengibadah dua jam. Habis itu pulang. Setelah dia berfokbah di beraja dua jam. Dia pulang. Sudah selesailah tugas kepikirnya. Jadi pendeta itu tidak menjadi hanya imam. Bukan menjadi gembal. Jadi itu yang dikritik Luther dulu ketika dikatolik. Katolik itu dulu menganggap tugas imam itu lebih penting. Tugas imam itu kan hanya memimpin ibadah. Membawa umat kepada Tuhan. Ya Bapak terimalah umatmu ini yang berdosa ini. Ampunilah mereka. Buat perjegungan ekaristik. Amin. Habis itu dia tidur. Maka Luther mengkritik. Jadi dia tidak mau lagi memakai istilah imam. Tapi dia menggunakan istilah pastor. Gembal. Pastor itu turun ke lapangan. Jadi tidak hanya membawa umat ke Tuhan. Tapi dia harus melihat umat itu di rumah-rumahnya. Di kandangnya. Supaya dia membaluk duka. Supaya dia mendoakan. Supaya dia membimbing umatnya. Itu yang dikerjakan Luther. Jadi pendeta itu bukan priest. Tapi menjadi pastor. Emang di Indonesia pastor itu jadi katolik kan? Sementara itu pastor itu dilarut kepada pendeta protestant. Pernyata katolik dulu namanya priest. Protestant itu pastor. Ada banyak inggris yang sekarang memakai namanya. Bukan pendeta lagi. Tapi pastor kan? PS. Pastor. Karena Yesus Bia jadi gembal. Yang anehnya sekarang katolik sudah turun menjadi pastor. Jadi kalian lihat sekarang pastor-pastor itu turun ke jemaat. Mereka tidak lagi pakai jubah. Mereka ketika pastor jalan ke mana-mana pakai jubah. Pakai jubah pastor. Pakai ikat tinggal. Dan orang segan berjumpa dengan pastor. Sekarang mereka buka baju itu dengan baju biasa. Lalu mereka pergi naik sepilai kontel. Menuju ke jemaat-jemaat. Itu mereka sekarang turun ke bawah. Sekarang pendeta semakin jadi pastor. Hanya datang ke gereja. Untuk mimpi niwadah. Berhokba. Ya pulang. Itu yang hilang. Jadi ini kalau sebut faktor yang menyebabkan itu. Menyebabkan kehidupan hamba-hambat yang dikuasai oleh kemajuan zaman. Kalau pendeta dikuasai oleh kemajuan zaman. Lalu dia menggunakan kemajuan zaman ini. Sebenarnya tidak ada masalah. Persoalannya sekarang ialah. Pendeta terlena. Bukan dikuasai lagi. Terlena dengan kemajuan zaman. Tidak mau lagi dia mengerjakan tugasnya. Bahkan yang paling miris sekarang. Pendeta beralih profesi. Dia pendeta. Tapi yang dia bahas setiap hari bukan teologi. Yang dia bahas setiap hari ialah. Bagaimana beternak ayam. Bagaimana berjamur. Bagaimana menanam jago. Bagaimana beternak babi. Jadi bukan teologi yang dia bahas. Berarti dia salah jenuh sama dulu. Dulu dia mungkin sarjana pertanian. Atau sarjana peternakan. Tapi disuruh bapaknya sarjana teologi. Ketemu dengan jemaah tidak pernah bicara terluka. Yang dia bahas berapa meter rumah ini. Berapa hektar sawit ini. Bagaimana bisnis sekarang. Bisnis yang dibicarakan pendeta sekarang. Jadi bukan firman Tuhan yang dia bicarakan ketika bertemu dengan jemaah. Tidak ada pendeta yang membahas firman Tuhan ketika bertemu dengan jemaah. Coba nanti teliti. Ketemu pendeta dengan jemaah apa yang dibahas? Dunia. Dulu di KPS, penyala maju. Setiap bertemu dengan jemaah. Lima menit pertama itu bicara firman Tuhan. Nomor puluh istilahnya. Sekarang jemaah ketemu dengan pendeta yang dibicarakan bermuklir. Bagaimana perjumun kudus. Bagaimana baptisan kudus. Bagaimana cara menjadi hidup kudus. Tidak pernah dibicarakan pendeta. Paling dia hokbah. Habis itu salah-salah. Habis hokbah yang dibicarakannya dunia. Jadi dia membicarakan teologi dikala dia berhokbah. Atau pimpin serba. Habis itu dunia lah yang dia bicarakan. Sampai habis. Jadi itu jemaah dengan pendeta. Kalau pendeta dengan pendeta ketemu apa yang dibicarakan? Agamu Birnu. Beberapa hektare sama imannya. Drawer mahrum. Itu. Jadi bukan serba lagi yang dibicarakan. Dunia. Penampilan pendeta pun sekarang. Kan bukan lagi pendeta. Penampilan pendeta ya. Jangan-nya tengok lagi. Di sini satu hempel. Tiga hempel. Rokoknya tiga jenis. Jangan-nya berjenis-jenis. Jasnya tiap hari bergantikan. Itu. Jadi ya enggak pernah lagi dia menggembalakan domba. Domba itu, jemaah itu hanya sumber penghasilannya. Jadi kalau pendeta menganggap jemaah itu sebagai sumber penghasilannya, bertobaklah. Itu biaya sekelah menyerahkan domba. Nah itu. Kemudian, Apa ini disini? Implementasi hikmah Allah bagi hamba Tuhan dalam penembit kebetulan. Bersikap takut akan Tuhan. Berserah. Jadi bukan implementasi melakukan seperti ini. Berserah. Kalau dikatakan ada tips. Sikap takut akan Tuhan. Sikap. Sikap. Amba Tuhan. Sikap Amba Tuhan dalam pengambilan. Karena sikap kan. Jadi bersikap takut akan Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Jadi nanti ini sikap takut akan Tuhan bersikap berserah kepada kehendak Tuhan. Ini sikap. Jadi sikap nanti kau cari. Pertama tadi sudah benar. Dia takut, mengambil keputusan harus takut, kemudian berserah kepada Tuhan. Apalagi nanti kau cari sikap lagi. Bersikap adil. Tambah nanti apa lagi. Apalagi sikap Amba Tuhan itu. Sehingga mereka dalam melakukan tugas-tugasnya berdasarkan hikmat Tuhan. Sikap yang berdasarkan hikmat Tuhan. Itu nanti kau tambah ya. Oke ini saya save. Keempatnya itu bisa Pak? Sikapnya memimpin dengan benar. Bisa. tempat tadi ada ya. Ini pending dengan benar. Masuknya. Bukannya tambah lagi nanti silahkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ada tiga pertanyaan atau empat kemarin itu? Tiga. Tiga. Itulah yang dijawab singkat. Nah misalnya ini. Apakah penyebab adanya hamba Tuhan yang masa kini tidak meminta hikmat dari Allah dan belum meletakkan hikmat dari Allah sebagai dasar pelayanan? Mengapa fungsi hikmat dari Allah tidak dilakukan seperti yang tulis dan dua tawari? Bagaimana seharusnya hikmat Allah dilakukan? Nah ini tiga pertanyaan ini dijawab secara singkat di bab lima. Nah makanya kalau melakukan penyelitian, jawaban panjangnya ini kan ada di bab tiga empat. Nah bagaimana sekarang hikmat Tuhan? Penyebabku sehingga hamba Tuhan tidak meminta hikmat dari Tuhan. Nah apa penyebabnya? Tentu kan sudah ada itu jawabannya di bab tiga empat. Maka kesimpulan di bab lima ini, nyatakanlah dari hasil penyelitian yang saya lakukan melalui penyelitian ini, sekripsi saya ini, saya melihat bahwa hamba Tuhan tidak melakukan apa yang disebut dalam dua tawari. Dua dan sebagainya itu. Dalam rangka mengambil keputusan. Ada banyak faktor. Dari hasil penyelitian yang saya lakukan, ada beberapa faktor yang membuat hamba Tuhan tidak bisa mengambil keputusan sebagaimana dari hikmat Tuhan. Yaitu satu, dua, tiga. Itulah kesimpulan akademis. Artinya ada yang kita sebutkan faktor yang membuat hamba Tuhan tidak mengambil keputusan secara akademis, secara hikmat Tuhan. Ada faktor-faktor. Untuk mengatasi itu, maka hamba Tuhan dalam rangka mengambil keputusan harus bersikap. A, B, C, D. Itu buat empat tadi. Harus bersikap. A, B, C, D. Itulah kesimpulan. Jadi ini bukan lagi seperti ini. Dalam perjalanan hikmat Allah ini. Ini sudah ada di bab satu. Sudah ada di bab dua. Ini semua ini. Sudah ada. Tidak perlu ini. Hikmat Allah ini tidak perlu. Karena ini sendiri ini. Ini ringkasan yang kubur ini. Jadi kesimpulan ini, ini bukanlah ringkasan. Di situ sering mahiswa salah. Kesimpulan ini bukan. Jadi kesimpulan itu adalah jawaban singkat. Jadi bagaimana hikmat Allah dalam mengambil keputusan Allah? Itu kan di judul skripsi bukan itu? Bagaimana hikmat dari Allah itu dalam kehidupan pendeta, dalam rangka mengambil keputusan. Kalau melakukan penyelitian. Kesimpulan saya bahwa para pendeta atau para hamba Tuhan sekarang tidak mengambil keputusan dari hikmat Allah disebabkan karena apa? Tadi karena kemajuan zaman, karena tidak lagi fokus pada firman Tuhan, atau biasanya sebagai hamba Tuhan sudah fokus kepada dunia, karena dia tidak lagi menggembalakan jemaat dengan baik, dia sudah hanya hokbah saja, tidak lagi penggembalaan, pergi ke jemaat, itu faktor-faktornya. Atau dia tidak lagi mengerti tugasnya, tidak membaca tugasnya dalam tata gereja, dan sebagainya. Ada banyak faktor yang membuat dia tidak mengambil keputusan dengan hikmat. Ada banyak pendeta sekarang kan tidak berbawa, tidak baca firman. Dia hanya membaca firman ketika dia mau berhokbah saja. Jadi hari tidak pernah baca firman. Kenapa kau buktikan pendeta bisa membaca firman Tuhan setiap hari? Tanya dia ayat harian-harian ini. Mungkin tidak tahu. Jadi bagaimana? Jangan berkumpang. Untuk menjadikan hamba Tuhan mampu mengambil keputusan yang berhikmat, maka hamba Tuhan harus bersikap bla 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 bla. Itulah kesimpulan akademis. Itu yang harus keputusan di sini. Baru saya rambung, setelah kau lihat kenyataan dalam fakta lapangan, bahwa pendeta tidak mampu mengambil keputusan. Kalau tadi pendeta itu lebih fokus kepada dunia, saran pendeta itu fokuslah kepada tugasnya. Baca tata gereja, aturan gereja tak baca, apalagi di mana tugas-tugas pendeta itu dia turutkan baca. Kedua, upgradelah pendeta itu supaya dia tidak hanya fokus kepada dunia, sekolahkan dia atau khususkan dia. Itu caranya supaya pendeta itu lebih berhikmat. Kepada gereja bagaimana? Supaya gereja dalam rakaman mengambil keputusan itu selalu asas pengusaha orang berfakat, berdoa, minta, tanya Tuhan. Jadi jangan asal mengambil keputusan. Belajarlah kepada si tawari ini. Itu sarannya. Ngerti ya? Kesimpulan itu bukanlah samberin, tapi dia adalah jawaban singkat atas pertanyaan pengusaha ke masalah. Di bab satu. Jadi bagaimana itu? Jadi kalau tanya orang sekarang, apa skripsi-bubu? Hikmat dari Tuhan. Apa kesimpulanmu? Kau simpakan bahwa banyak pendeta sekarang tidak mengambil keputusan dengan hikmat Tuhan karena bla bla bla. Dan saya menawarkan dalam penyelitian saya sikap yang dilakukan oleh hamba Tuhan karena maka mengambil keputusan adalah dia bla bla bla. Selesai. Itulah skripsi. Bisa kau jelaskan dua miti-tiga miti. Bagaimana jawaban panjangnya? Ya baca lah. Singkulnya dia baca. Bab tiga, bab empat. Di situ aku jawab dia panjang. Maka skripsi-bu jelas dari bab satu, bab dua, bab tiga, empat. Mengaruh. Sesuai dengan tujuan skripsi-bu. Oke ya. Sampai disini sudah. Tetap dia kan Pak. Kita buat poin-poin dia Pak. Kesimpulan itu. Boleh tidak per poin langsung aja satu, dua program saja. Boleh. Boleh per poin. Sama-sama saja. Nanti silakan kerjakan. Lalu kerjakan semuanya. Mulai dari awal sampai akhir. Boleh kerimkan ke saya lagi ya. Mulai dari awal. Dari halaman pertama sampai ke akhir semuanya. Sampai kemistekaan. Sampai saya baca lagi. Siapa kemarin? Siapa itu? Siapa ya? Si Eben. Oke. Terima kasih. Satu dari sini, satu dari sana. Dari sana. Siapa kemarin yang sudah apa ini? Jonathan ya? Jonathan Pak. Oke. Saya akan buka Jonathan. Oke. Ini sudah berapa ini? Bab 4 dan bab 5, Pak. Kemarin saya kirim, Pak. Oke. Bab 4 dan bab 5. Rabaikan bab 3 semua sudah dikirim ya. Mengenai bab 3, Pak, perbaikannya belum, Pak. Karena sama Duping 1 belum bimbingan, Pak. Oke. Kenapa belum bimbingan? Bapak itu belum ada waktu, Pak. Siapa? Bimbingnya. Pak John Rahman, Pak. Kejarlah. Waktunya ini sudah, Pak. Iya, Pak. Tapi waktu apa itu kata gimana, Pak? Kalian aja sini. Sininya dia. Cerah-cerah kesembukannya. Ini tanggal 1 Agustus sudah harus kelari nih. Kalau tidak diperpanjangan, kan bayar lagi. Bukan soal bayarnya, sebenarnya waktunya. Karena nanti nggak bisa-bisuda tinggal 12 September ya. Kalau kita kejar, harus kejarlah. Harus kejarlah. Harus kejarlah. Harus kejarlah. Harus kejarlah. Tidak nanti sayang. Tahun depan lagi usudah ini. Kamu 2016 atau 2017? 2018, Pak. Wah, iya ini cuma ada. Pak, ini kepercayaan, Pak. Yang mengenai bukti bimbingan ini, Pak. Apa ini, Pak? Apa ini, Pak? Apa ini, Pak? Kalau sudah siap, kau apa ini? Terakhir. Bawa aja ke sini. Biar kita atur-atur-atur. Oke, bagi empat. Tidak nanti. Tidak. Biar kita atur-atur-atur-atur-atur. Tidak nanti kita akan yun-tidak. Tidak nanti, Pak. nah kelihatan apanya ya sudah Pak Oke Jonathan ini teman-teman kaki kita harus berdasar pada waktu kemarin apa yang kau bahas secara kronikal lalu itu nanti yang menjadi refleksimu ke pembosong kaki nah kemarin ini belum kau kirim perbaikannya ya iya Pak belum Pak kita cara melihat refleksi ini nah berarti saya menduga ini kan saya menduga karena kamu tidak kirimkan perbaikan bab tiga saya menduga nanti ini akan kau bahas di bab tiga bahwa pembasuhan kaki itu sebagai peringatan-peringatannya hasil-hasil Tafsiramu nanti di bab tiga ya iya Pak jadi kalau ini sudah menjadi hasil Tafsiramu maka ini menjadi refleksi refleksi itu kan begini kalau di Alkitab dia sudah diberikan bahwa pembasuhan kaki itu sebagai peringatan maka di gereja sekarang harus menanggap pembasuhan kaki itu sebagai peringatan nah itu jadi bagaimana gereja tapi jangan lagi disini berteori disini bukan lagi tempatnya berteori karena berteori dan berargumentasi itu di bab tiga nah sekarang di bab empat ini bagaimana kau implementasikan peringatan pembasuhan kaki itu sebagai peringatan kira-kira misalnya sebagaimana disebut dalam bab tiga bahwa pembasuhan kaki itu sebagai peringatan maka di gereja saat ini pembasuhan kaki ini harus dilakukan pembasuhan kaki itu sebagai peringatan ketika kita melakukan ibadah kamis putih maka pembasuhan kaki ini wajib hukumnya dilaksanakan karena ini sudah di amanahkan oleh Yesus sendiri ketika dia menghadiri perjambuan malam di kamis putih itu itu disini urayan-urayannya lalu berikan nanti dukungan-dukungan melalui pandangan-pandangan orang lain misalnya atau gereja atau gereja-gereja lain yang sudah melakukan pembasuhan kaki ini itu disini karena ini sudah implementasi kalaupun belum dilaksanakan gereja tawarkan supaya dilaksanakan gereja berdasarkan text tadi itu ya nanti ya jadi kalimat-kalimat yang disini ini kalimat kan menjadi sebuah kalimat saran jadi sama seperti tadi Salomo kan jadi dibuat kalimat dia menjadi kalimat yang menjadi aksi misalnya contoh jika Yesus saja sebagai guru Tuhan merendahkan gereja untuk melayani dengan membasuh kaki mereka maka pendeta sebagai pendeta Tuhan harus siap membasuh kaki jadi kalimatnya jangan begini jadi kalimatnya dalam teks milia dalam teks itu Yesus sebagai guru telah rela merendahkan diri dan melakukan pembasuh kaki maka gereja jangan buat pendeta artinya nanti kan pelaksananya pendeta itu gereja harus melakukan pembasuh kaki jadi gereja ini baru nanti kan pelayan Tuhan yang akan melaksanakan itu adalah pendeta baru mengapa hal ini dilakukan karena ini sudah amanah Tuhan Yesus sendiri jika gereja sekarang masih berdialog atau masih ambigu soal pelaksanaan pembasuh kaki teks firman Tuhan dalam ayat yang kewahat itu jelas mengatakan bahwa Yesus sendiri mengatakan siapa yang melakukan siapa yang telah mendengar ini harus melakukannya jadi yang memerintahkan itu bukan murid Yesus tapi yang memerintahkan itu Yesus sendiri nah itu jadi olahlah nanti itu menjadi kalimat apa namanya kalimat aksidia bagian pertama ini nah bagian yang kedua pembasuhan kaki sebagai telah dan kerendahan hati jadi jelaskanlah nanti bahwa mengapa pembasuhan kaki itu penting relevan dilaksanakan oleh gereja karena dia menunjukkan telah dan kerendahan hati nah itu alasan-alasanmu nanti nanti kan dalam pembahasan 4 ini tentu kamu akan memberikan alasan mengapa pembasuhan kaki itu dilakukan oleh gereja atau pendeta ya ini alasan-alasannya alasannya tadi bahwa pembasuhan kaki itu sebagai peringatan yang kedua pembasuhan kaki itu sebagai telah dan kerendahan hati yang ketiga pembasuhan kaki itu sebagai telah dan kepemimpinan nah bagaimana ketika kita melakukan pembasuhan kaki disitu kita sedang menunjukkan kepemimpinan kita kepada jemaah walau saya sebagai pemimpin tetapi saya pun rela dibahas hatinya dibahas kakinya artinya rela dikritik rela diberi masukan rela menerima nasihat kan banyak pendeta sekarang tidak mau dikritikan tidak mau dinasehati padahal hukbah minggu yang lalu orang berkhidmat harus mampu menerima kritikan masukkan nasihat tapi orang yang pencemooh ketika dikritik dia akan mempermalukan orang lain yang mencemooh dia nah disini pemimpin itu harus mampu menerima pembasuhan kaki artinya dia mau dikritik mau menerima masukan gitu ya baru pemimpin yang merubah nah ini apakah ini masuk dalam kategori nanti alasan untuk menjadi pembasuhan kaki itu dilaksanakan di gereja apa yang diubah jadi nanti kalimat merubah jangan pakai ya merubah jadi kata dasarnya ini kan jadi rubah nanti padahal kata dasarnya ubah jadi kalau dia dapat mengawal me sebenarnya dia mengubah ya mengubah mengubah jangan merubah jadi memang banyak apa kita belum apa dalam soal ubah perubahan pengubahan jadi tidak ada kata dasar rubah rubah itu ben apa namanya benatan ubahnya baru apa lagi kepimpinan yang menghambah nah boleh jadi ketika kita membasuh kaki mengapa kita harus membasuh kaki karena ketika kita mengikuti pembasuh kaki itu menunjukkan kita sikap kita yang menghambah ya menghambah jadi ini alasan juga mengapa kita harus membasuh kaki nah kepimpinan yang bergantung kepada Allah apakah ketika kita membasuh kaki kita menunjukkan diri bergantung kepada Allah apakah relevan nanti tapi kalau pun relevan koneksikan dulu dia apa hubungannya membasuhkan kaki dengan bergantung kepada Allah tapi kalau dia memang betul bisa saja masukkan lebih baik sebenarnya oh ini tadi bagian yang ketiga ya iya pak mengenai kepimpinan nah kepimpinan oh iya oke lah berarti penjara sendiri kepimpinan ya boleh lah itu baru nanti keempat oke apa namanya pembasuh kaki sebagai terhadap kesetiaan oke baru pembasuh kaki sebagai terhadap layanan dengan kasih pembasuh kaki sebagai sikap dasar melayana oke sikap besar melayani ini kok ada visi visi apa ini ini kok maksud ini visi maksudnya apa kaitan visi disini sebenarnya pak saya masukkan mengenai visi itu kaitannya karena memang Yesus juga melakukan pembasuh kaki itu karena memiliki visi pak apakah masih bagian dari yang terakhir ini sikap besar melayani atau baru baru apa ini visi ini kalau dia memang visi buat nah disini pembasuh kaki itu mampu melahirkan visi gitu ya visi misi atau mampu inspirasi misi 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 jadi pembasuh kaki mampu memberikan visi misi nah itu saat kita melakukan visi apa namanya pembasuh kaki itu kita akan mampu melihat atau terinspirasi sebuah visi misi baru buatlah bagaimana Yesus melakukan itu sehingga dia mendapatkan visi misi pelayanan gitu kalau kesan arahnya oke bisa dia mengerti ya nanti bisa pak bertiganya arahkanlah seperti ini supaya jangan nanti seperti kemarin kau buat tafsir ayat per ayat enggak usah karena itu kan kanonikal yang kau apakan jangan ayat per ayat lagi karena kanonikal itu jangan memperkecil ayat itu tetapi dia lihatlah peguyupan-peguyupan yang pembahas pembahasan kaki apa artinya nah jika ini saya turuskan nanti ke bab 5 itu akan nyambung saya kerim tunggu ini supaya bisa kau perbaiki nanti selamat menikmati nah sama seperti saya katakan tadi kesimpulan itu bukanlah summary tapi kesimpulan itu ialah jawaban singkat atas pertanyaan itu misalnya-masalah nah ini dulu seperti itu saya lihat nah jadi nanti melakukan kesimpulan itu menunjukkan beberapa hal makna pembahasuan kaki nah di bab 1 yang menjadi pertanyaan penyelitianmu apa dan bagaimana eksistensi pembahasuan kaki dalam kitab mengapa Yesus mengambil tindakan pembahasuan kaki bagaimana yang sudah kita sepakati itu sudah diganti menjadi apa makna pembahasuan kaki dalam Yohanes 13 12-17 pertama ini masih ini oh tunggu saya lihat di sini bab 1 tadi yang belum saya yang belum saya lihat pertanyaannya apakah makna pembahasuan kaki apakah Yesus mengapa Yesus mengambil tindakan pembahasuan kaki bagaimana sebenarnya pembahasuan kaki apa refleksi nah kalau itu menjadi pertanyaanmu pertanyaan penelitianmu sekarang kau sumpulkan maka makna pembahasuan kaki oke baru Yesus tindakan Yesus kaki pembahasuan kaki pembahasuan kaki nah di sini di poin 1 oke poin 2 oke misalnya poin 3 bagaimana sebenarnya pembahasuan kaki nah tetapi kalau kau bahas yang tadi itu harus muncul bagaimana implikasi atau refleksi refleksi pembahasuan kaki itu menurut Tuhan bagi gereja bagi pendeta masa kini nah apa mengapa pembahasuan kaki itu penting dilakukan ini juga bisa menjadi kesimpulannya disini disini sebutkan alasan kenapa pembesuhan kaki perlu dilakukan di gereja masa kini ini tadi yang kau bahas tadi pembesuhan kaki sebagai peringatan sampai ke bawah itu kesimpulannya akademis artinya kau tunjukkan hasil penyelitianmu kalau ini selalu membahas jemaah ini kan bukan hasil penyelitian ini kan masih pendeta merefleksikan dalam tengah jemaah disebutkan apa saja hal-hal yang membuat kita membuat kita melaksanakan pembesuhan kaki lalu ini gak usah nah ini nanti juga kesimpulannya yang ketiga misalnya itu harus sesuai dengan apa yang kau tulis nanti dua ketiga itu dua ketiga apa itu pembesuhan kaki yang makna pembesuhan kaki sesuai tafsir rambutan secara kanunikannya baru dari situ nanti kamu sarankan kepada gereja hendaknya gereja memberikan pemahaman bukan lagi memberikan pemahaman dan melaksanakan tujuannya iya pak baru gereja harus membuat ibadah kami seputi karena karena disitu dilaksanakan pembesuhan kaki dan penjemaatannya dijemaatkan kan penjemaatannya kepada jemaatkan supaya dilaksanakan itu sarannya supaya pembesuhan kaki dilaksanakan dijemaatkan disosialisasikan kalau misalnya kalau belum dibicarakan pendeta ya disarankan supaya dibicarakan di tingkat pendeta arah pendeta oke ini nanti ya nanti baru satu faikan semua dari bab 1 sampai bab 5 sampai kebustakaan supaya saya baca secara keseluruhannya baik pak tapi tentu setelah menerima bimbingan dari pak jengrahman tadi supaya klub semuanya makanya saya katakan kejar dia baik pak oke satu dari sana satu dari sini sekarang kita kembali ke sini ya oke silahkan sudah kirimkan berapa itu namanya oke 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 selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih